Hai, buat teman-teman yang baru pertemuan kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Gue Nandai Salawati, selamat datang di kelasnya Content Creator. Kali ini kita akan bahas cara dapetin 10.000 subscribers di Youtube. Ini adalah video ketiga di seri cara dapetin subscribers di Youtube. Khusus video ini, studi kasusnya hanya satu channel. Karena dari beberapa channel yang kita kelola, baru satu yang nyampe 10.000 subscribers. Yes, quote of sorts. Iya, baru satu. Jadi, hanya kasih contohnya hari ini cuma satu saja ya. Jangan marah. Subscribe semakanya. Sebelum kita mulai tips and triknya, kita lihat dulu analitik dari Queen of Sort Reading. Dan ini adalah channel khusus buat bacaan kartu tarot. Dan di channel ini benar-benar spesifik buat bacaan kartu tarot saja. Jadi, ini lebih ke channel hiburan. Dan bisa kita lihat di sini pertama kali tayang videonya itu di 23 Juni 2019. Kurang lebih 7 bulan dan ini kira-kira di Desember 2019 channel ini dapat 10.100 subscribers kurang lebih. Jadi, dalam 7 bulan ini kurang lebih 24 video setiap bulannya. Dan ini bukan yang channel daily vlog. Bukan, tapi ini channel yang benar-benar entertainment. Jadi, sekitar 12 video di awal bulan dan 12 video di akhir bulannya. Ini bisa dibilang channelnya fluktuatif. Jadi, beberapa hari setelah tayang video pertama, ini tidak ada subscribers sama sekali. Baru sekitar semingguan, 2 minggu baru ada pergerakan subscribers. Tapi, ini fluktuatifnya ya bisa kita lihat sendiri. Karena ada satu hari yang benar-benar tidak ada tambahan subscribers di sini. Dan, di lain hari bisa sampai 100 sampai 130-an subscribers. Jadi, ini bisa dibilang fluktuatif. Belum signifikan perkembangan subscribersnya. Dan masih naik turunnya itu masih benar-benar fluktuatif banget kalau bisa dibilangnya. Jadi, perlu ada inovasi lagi dari channel ini. Perlu ada transformasi dari channel ini. Supaya perkembangan subscribersnya lebih signifikan di kemudian hari. Oke, segitu dulu kayaknya analitiknya. Kita langsung lanjut ke videonya. Kita bahas sekarang tips and triknya buat dapetin 10.000 subscribers di YouTube. Tips pertama adalah add value. Yes. We serve the audience. Iya. Kita kasih nilai tambah. Kita kasih manfaat buat audiensnya. Dan kita kasih solusi buat masalah yang mereka punya. Itu apa masalah mereka. Dan kita bisa kasih. Ini loh tipsnya. Ini loh infonya. Ini loh tutorialnya. Kita mesti mikir dari kacamata audiens kita. Yang mereka perluin apa sebenarnya. Beneran mereka perlu atau enggak. Itu sih pertanyaannya. Jadi di channel Queen of Swords itu memang channel yang ngebahas. Well, enggak ngebahas sih channel itu tentang bacaan kartu tarot. Dan audiensnya memang punya permasalahan love life, karir. Tapi mereka memang minat buat mencari solusi dengan media kartu tarot itu. Jadi itu bener-bener mereka perlu infonya. Perlu kontennya. Nah, jadi itu dulu. Kita bisa kasih apa ke audiens kita. Apa yang kita bisa kasih ke mereka. Intinya itu loh. Jadi semua info yang kita punya, skill kita soal berbagi di sini. Berbagi info, berbagi skill, berbagi knowledge. Berbagi manfaat lah buat audiensnya. Tips kedua adalah appearance. Sebenarnya ini udah gue bahas di video batch recording di sini. Jadi kalau misalkan di depan kamera dan kita bener-bener dalam satu hari batch recording. Yang kita siapin konten buat satu bulan dalam satu hari rekaman. Itu kadang-kadang appearance kita kita lupain. Dan gimana juga orang akan bosen kalau misalkan busannya ini-ini aja. Dan terserah. Ini video ini gue jadiin contoh juga. Lo bosen gak sih secara beberapa waktu ngeliatin gue pake baju yang ini aja. Bosen kan? Jadi disitu udah gue bahas juga cara manage itu semua. Gimana planning itu semua. Jadi appearance-nya juga mesti kita pikirin. Hal lain tentang appearance adalah stabilitas kamera ini. Tayangan kita ini mesti stabil. Jangan digoyang-goyang sana sini. Kalau misalkan buat konten-konten vlogging, yang traveling, yang vlogging, yang bener-bener spontan, dokumentasi, itu ada gimbalnya khusus juga. Kalau misalkan punya dana buat investasi disitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya yang bisa kita manfaatin supaya tayangan ini tampilannya lebih stabil dan orang gak pusing ngeliatnya, gak goyang melulu. Jadi bener-bener orang nontennya enak di mata, enak dipandang. Dan orang akan betah di channel kita, betah nontoninnya sampai habis, sampai selesai itu videonya. Tips ketiga adalah upgrade lighting. Di video sebelumnya, gue udah intro 3 poin lighting buat lampu studio lo. Kalau emang lo shooting di satu tempat kayak gini dan lo gak pake cahaya matahari. Jadi artificial light kayak gini, lo bisa invest buat tampilan yang lebih sophisticated, lebih enak lah dipandang. Jadi orang gak burem-burem gimana gitu ya kan, sampai itu lampu LED handphonenya sampai di maksimum, gak kelihatan juga ya, gak enak juga ngeliatnya gitu loh. Jadi ini investasi kedua sebenarnya. Investasi yang pertama yang origin adalah audio, yang kedua baru lightingnya. Bonus poin. Dan bonus poin pastinya adalah poin terpenting. Poin terpentingnya adalah kontennya itu sendiri. Beneran konten yang kayak gimana yang disajiin. Jadi kita perlu pastiin kontennya memang bermanfaat buat audiensnya. Dan cara penyampaian konten itu sendiri juga penting. Kadang-kadang cara berkomunikasi, cara artikulasi kita, mau audionya semahal apapun itu perangkat audionya. Tapi kalau misalkan artikulasi kita, cara kita ngomong itu susah, cara kita berbicara itu susah. Ya susah juga orang ngertinya. Jadi ini mesti disiapin, memang mesti fit, suara juga mesti fit. Jangan lupa air putih. Jangan lupa. Mesti sedia air putih deket-deket sama tempat kita syuting di sini. Dan suara ini perlu diolah. See, back sound aja. Suara ini perlu diolah. Karena gimana juga kita perlu komunikasi dengan audiensnya, kita perlu menyampaikan pesannya ke audiens. Jadi jangan sampai terhalang dengan kita mau ngomong apa, cara bicara kita yang kurang fasi, yang kurang bisa dibengerti. Itu akan menjadi kendala buat audiensnya. Mau audio mau diupgrade, mau lighting mau diupgrade, mau kamera mau diupgrade. Tapi kalau kontennya benar-benar orang nggak perlu kayak gimana gitu loh. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Moga-moga bisa ngasih manfaat. Kalau emang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya. See you next week. Bye! Sub indo by broth3rmax